Selamat pagi Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Saya ingin ulang kembali bahwa makna mana yang pertama Tuhan memelihara umatnya. Apa yang harus kita buat terhadap pemeliharaan Tuhan? Percaya. Yang kedua bahwa Tuhan memperhatikan nilai. Karenanya hidup kita harus kita sesuaikan. Dan hasilkanlah buah roh, buah pertobatan dalam diri kita. Berubah. Itu kata kuncinya. Yang ketiga berbicara tentang makna mana. Maka saya akan mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dari keluaran pasal 16. Dimulai ayat yang ke-9. Kata Musa kepada Harun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Tuhan telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Dan sedang Harun berbicara dengan segenap jemaah Israel. Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik halusnya. Seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka inilah roti yang diberikan Tuhan. Kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pengutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Poin ketiga tentang makna mana ialah Tuhan punya waktu yang terbaik. Karenanya biarlah kita membuat diri kita seperti kantung baru menampung. Menampung berkat baru. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus. Dia berkata tidak mungkin anggur baru disimpan pada kantung yang lama. Karena keduanya akan hancur dan rusak. Kehidupan kita harus kita upgrade waktu demi waktu. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita diperbaharui. Kita dibikin makin canggih. Handphone dia upgrade waktu demi waktu. Kemarin mungkin kita bisa beli handphone canggih. Tapi tahun berikutnya handphone kita sudah bisa dibilang kalah dengan teknologi terbaru. Barang mati yang diproduksi manusia itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Menyesuaikan dengan keadaan hidup ini demikian. Dan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah. Keadaan yang dinamis. Kuncinya ialah kita merenungkan firman. Dengan demikian kita bisa memahami makna waktu Tuhan. Kalau dalam bahasa asing disebut kairos. Waktunya Tuhan. Pengkotbah di pasal ketiga berkata. Segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Nah karenanya kita harus bisa menyeleraskan hidup ini. Menanti dengan kesabaran. Membentuk dalam kehidupan kita. Hal yang baru waktu demi waktu. Karena dia berjanji. Tiap pagi dia menyediakan anugerah yang baru. Tiap pagi dia menyediakan kekuatan baru. Tiap pagi dia menyatakan kebenaran yang baru. Tiap pagi ada pengharapan yang baru. Kalau kemarin kita mengalami sebuah pertandingan yang berat. Dan kita bisa ada hari ini. Maka saya mau meyakinkan itu adalah bukti. Bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu, Saudara dan saya. Besok. Kalaupun kita melihat. Sesuatu yang kabur, gelap. Tidak dapat diprediksi. Saya mau sampaikan. Bahwa kalau kita mengubah diri kita. Dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita baca. Itu bukan berhenti pada pikiran kita. Tapi kita dorong untuk terwujud dalam sikap kita. Kalau kebenaran firman Tuhan berkata jangan sungut-sungut. Maka hati kita mulai mengucap syukur. Mulut kita mulai berkata hal-hal yang baik. Saya percaya Bapak Ibu. Besok tantangan yang berat itu akan kita lewati bersama. Karena Tuhan yang berjanji membentuk kita lebih daripada pemenang. Adalah Allah yang telah berjuang. Allah yang telah membuktikan kekuatannya. Dan dia berkata kekuatan baik yang ada di bumi maupun di sorga sudah ada sama dia. Jadi kalau kita mau melangkah bersama-sama dia. Dia pastikan dia akan menyertai kita dengan kekuatannya. Poin ketiga dari makna mana ialah kairos waktu Tuhan. Jadi makna mana itu berbicara tiga hal. Tuhan pelihara umatnya. Tuhan melihat nilai. Dia mencari sesuatu. Tuhan tahu umatnya sedang bersandiwara. Kita pakai topeng. Dia tidak bisa kita tipu. Yang ketiga makna mana ialah waktu Tuhan. Jadi hari ini saya percaya. Ada berkat spesial yang Tuhan kasih. Waktu ini adalah waktu yang baik. Gimana kita bisa melihat. Ada mana yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin.